Berikut adalah beberapa hal yang harus kita lakukan agar ziarah kubur yang kita lakukan sesuai dengan sunnah dan mampu mendulang keberkahan yang besar. Pertama, berniat ikhlas lillahi ta'ala dan semata-mata demi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Niat inilah yang akan mendatangkan pahala ziarah kubur bagi pelakunya. Jika tanpa niat ini, maka amalan menjadi sia-sia karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya amal-amal ibadah bergantung kepada niat. Kedua, melepas alas kaki ketika memasuki pekuburan kaum muslimin. Karena ada hadith yang mengisahkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang berjalan di antara kuburan muslimin dengan sandalnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menanggalkan sandal tersebut. Maka dia dengan segera melemparkan kedua sandalnya. Ketiga, mengucapkan salam dan berdoa memohon rahmat dan maghfirah bagi penghuni kubur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat yang hendak melakukan ziarah kubur doa berikut ini. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu lalahikun as'allaha lana walakum ul'afiyah Artinya, semoga kesejahteraan bagi kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan mu'minin dan muslimin kami insya'allahu akan menyusul kalian aku memohon keselamatan bagi kami dan kalian. Keempat, berdiri di samping kubur untuk mengambil ibarah merenungi kematian mengingat nikmat kubur dan adabnya serta kemana tempat kita kembali di akhirat kalak alhujjah.com selamat menikmati